Ada kritik sedikit, ada kajati Pak, yang dalam rapat, dalam rakar itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu. Kita ini Indonesia Pak. Ketua Presidium Poros Nusantara, Urip Haryanto, memberi tanggapan terkait dihentikannya perkara dugaan ujaran kebencian anggota Komisi 3DPRI Arteria Dahlan oleh Polda Metro Jaya. Urip menyayangkan, laporan pihaknya terhadap Arteria disetop polisi akibat tak memenuhi unsur pidana. Ia menilai, polisi gagal paham dalam menangani perkara itu, lantaran polisi menyarankan pelapor untuk melapor masalah itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena anggota Dewan memiliki hak imunitas. Urip menambahkan, pihaknya melaporkan Arteria Dahlan tidak hanya soal dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Poros Nusantara juga melaporkan politikus PDIP atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang dianggapnya bisa menimbulkan perpecahan bangsa. Urip sangat menyayangkan jika polisi hanya fokus dalam pelanggaran Undang-Undang ITE. Jika demikian, Urip menilai polisi telah gagal memahami perkara yang diadukan pihaknya tersebut. Ia juga menanggapi arahan polisi agar pelapor perkara Arteria baiknya urusan laporan ke MKD DPR RI. Menurutnya, pelaporan ke MKD merupakan langkah untuk mengadukan pelanggaran kode etik DPR yang diduga dilakukan Arteria Dahlan. Urip menyebut laporannya ke Polda Metro Jaya karena adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pasal 156 KUHP tentang penghinaan Sara. Sebelumnya, Kabit Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Polendra Zulpan mengatakan penyotopan kasus Arteria Dahlan karena tidak memenuhi unsur pidana. Zulpan menyebut perkara yang menjerat Arteria terganjal hak imunitas sebagai anggota Dewan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3 Pasal 224 Undang-Undang 17 Tahun 2014. Untuk dasar itu, Arteria tidak dapat diproses pidana tanpa melewati rangkaian sidang dan putusan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Ada kritik sedikit, Pak Jaya, ada Kak Jati, Pak, yang dalam rapat, dalam rakar itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, nanti orang takut, Pak. Ngomong apa, dan sebagainya. Kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas. Terakhir.